Sosok paspampres bunuh warga Aceh. Inilah prakariswandimanik, oknum TNI habisi nyawa Imam Masikur, terancam hukuman mati. Anggota pasukan pengamanan presiden atau paspampres, bernama prajurit kepala prakariswandimanik, sedang menjadi perbincangan hangat karena ulah kejinya. Prakariswandimanik diduga menculik, menganiaya, dan membunuh seorang pria asal Kabupaten Biren, Aceh, bernama Imam Masikur, 25 tahun. Imam diduga diculik dari sebuah toko kosmetik yang berada di Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Jasad Imam Masikur ditemukan di Sungai Cibogo, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kasus tewasnya Imam Masikur di tangan prakariswandimanik ini viral di media sosial. Dalam unggahan yang beredar luas di Medsos, Imam Masikur merupakan pemuda asal desa Monkelayu, kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Imam disebut sempat diculik sebelum akhirnya tewas dianiaya oleh terduga pelaku, yaitu oknum paspampres bernama prakariswandimanik. Prakariswandi juga disebutkan sempat meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah saat menculik imam. Kasus dugaan pembunuhan ini turut menjadi sorotan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yudo meminta riswandimanik dipecat dari institusi TNI, dan kemudian dihukum mati di pengadilan nantinya. Dihimpun Tribun News Wiki dari berbagai sumber, prakariswandimanik adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat, AD. Riswandimanik tercatat aktif bertugas sebagai anggota TA Walis 3-3-1-1-KIC Walis, Batalion Walprotnek, Paspampres. Riswandi tergabung dalam Grup Apaspampres, lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1994 dan saat ini tinggal dan menetap di Jakarta. Ia menganut agama Islam. Prakariswandi juga sudah memiliki istri yang berinisial e-istrinya tersebut berprofesi sebagai bidan. Pasangan yang menikah pada tanggal 17 November tahun 2018 ini juga sudah dikaruniai seorang anak. Prakariswandimanik juga sempat cukup aktif dalam bermain media sosial di akun Instagram atriswandimanik. Dalam akun Instagramnya, Riswandimanik kerap mengunggah potret dirinya yang sedang berseragam TNI. Pada beberapa foto yang diunggahnya menunjukkan ia sedang memegang senjata api laras panjang. Tak jarang pula Prakariswandi berfoto memamerkan kendaraan militer yang digunakannya dalam bertugas sebagai polisi militer. Prakariswandimanik juga pernah mengunggah foto bersama dengan penjabat penting. Ia terlihat pernah bersuap foto dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. Terima kasih telah menonton!